Gue akan ngasih tau kalian cara mendapatkan Primo Games Yaitu game yang digunakan untuk summon Ini kalian gunain Primo Games untuk membeli Interpoint Fade nya Yang pertama kalian bisa mendapatkan Primo Games ini melalui banyak banget caranya ya Yang pertama tuh kalian bisa mendapatkan dari Commission Commission ini kalian tekan F1 Kalian harus main dulu tapi ya at certain point Kalian nanti kebuka namanya Sorry Commission ini kalau kalian kerjakan Satu hari kalian bisa mendapatkan 40 tambah 20 Yaitu 60 guys Kalian bisa mendapatkan 60 Primo Games per hari Catat ya 60 Primo Games per hari selama 30 hari kalau kalian main Kalian sudah mendapatkan 1800 Primo Games secara gratis Berikutnya kita bisa mendapatkan dari penyelesaian buku Dari upgrade dari buku adventure book kalian Ini kalian kasih dan kalian akan dapatkan setelah kalian sampai di Menyekerjakan beberapa quest Ini dari untuk pengerjaannya sangat mudah sih Dan memang harus kalian kerjakan juga Kayak misalkan visit the statue Active teleport waypoint Yang masing-masing kalian lakukan ini Kalian sudah mendapatkan Primo Games guys Nah kalau chapter 1 kalian selesai bukunya Kalian mendapatkan 50 Primo Games Chapter 2 mendapatkan 50 Chapter 3 50 Nanti chapter 4 mendapatkan 100 Dia akan naik terus guys Ini 100 Dan gue belum bisa ke chapter 6 Ini kalau gue udah mau kelarin sih harusnya bisa Cuman gue mainnya slow aja gitu Dan berikutnya kalian juga bisa mendapatkan Primo Games Dari Sorry sebentar Dari yang berikutnya itu ada dengan cara mendapatkan login Login seize the day Sebentar Ini kah Ya ini seize the day Selama 7 hari kalau misalkan kalian login Kalian mendapatkan 100 dan 200 300 totalnya Cuman ini kayaknya sampai waktu tertentu doang Jadi kalau kalian gak masih bisa Ya ambil Jangan lupa ambil Yang berikutnya dari sini ada juga mendapatkan test run Kalian pakai Fenty Dikasih coba gratis Kalian mendapatkan 20 Primo Games Itu udah lumayan banyak ya guys Dari tadi kita udah bicara berapa Kita udah bicara 1800 tambah 300 tambah 20 2100 Tambah 20 2120 Primo Games Terus Ada juga yang lain Melalui email Ini sepertinya time based ya Karena masih promotion Gue mendapatkan ini setiap hari Selama 160 Dan 160 ini gue mendapatkan selama 10 hari Yaitu totalnya 1760 Primo Games Dan Kalau kalian pemain yang launch application Baru-baru main kemarin Pas dia baru launch Kalian mendapatkan 1600 Secara gratis juga Jadi udah sebenernya game ini sangat-sangat Generous ya bagi-baginya Cuman gue gak tau ke depannya nanti gimana Dan untuk summon nih Kan tujuan kalian beli Primo Games Untuk summon Dan dia juga kasih guys Banyak banget dia kasih Dan Ya So far sih Gue dikasih gratis Ini gue udah dapat free nya Udah selesai sih Berikutnya Kalian bisa mendapatkannya dengan achievement Achievement ini Ini semua Kalian cukup main dengan santai Kalau kalian mau kebut silahkan Kalian bisa kerjain Kalian mendapatkan gem Nih Jam 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 Primo Jam Primo Jam Primo Jam Keliatannya kecil Cuman kalau dikerjain juga Pasti selesai sih Gitu loh Dan karena Kalian juga memang harus mengerjakan ini Gitu loh Mostly ini quest utama Atau gak Kalian sambil ngerjain quest Kalian saling keliling map Kalian tuh dapat Sambil progress Malah Terselesaikan aja Gitu loh Dan Ini Ada misalkan contohnya Keep an enemy frozen for over 10 Nah ini berlebih ke challenge Baru kalian bisa kerjain Kalau memang kalian udah Gimana ya Memang pengen cari Atau memang udah gak ada lagi Yang kalian bisa kerjakan di game ini Jadi mostly di achievement kalian ini Kalian juga bisa dapatkan Banyak banget Guys Primo Game Jadi kalau kalian mau Ya sabar aja Gitu loh Kalau mau gak mau beli ya Oke Berikutnya kalian bisa mendapatkan Dengan cara mengupgrade statue kalian Nih Upgrade statue ini disini Statue Semua statue disini Ada beberapa Dan sekarang baru kebuka 2 region Kalau Simple ya Kita baru kebuka 2 region angin Dan region batu Animo dan Geo Dan setiap region itu Ada patungnya guys Statue Statue of the seven Nah kalian bisa worship Dan kalian bisa offer Over Animo colus Animo colus itu Putih-putih yang Benda yang seperti ini Yang terbang-terbang gitu Di udara lo Nah setiap kalian upgrade Kalian mendapatkan 10 dan stamina kalian naik Dapatkan juga Adventure XP Jadi upgrade statue ini Gak ada ruginya guys Kalian bisa upgrade Dan untuk menaikannya Kalian cukup mengumpulkan Makhluk-makhluk yang Berterbangan di sekitar sini Di sekitar map Region tersebut Nih Kalau region angin Setau gue sampai sini doang nih Ini perbatasannya nih Disini udah region geo Gitu Oke Berikutnya Kalian juga bisa Mendapatkannya Dari Quest Mostly sih Story yang Quest 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 yang gue udah selesaiin Dimana cara Ini ya Ah ya Quest story sih guys Nih Kalau kalian selesaiin nih Kalian mendapatkan 20 primogame 20 20 20 Oh shit Ada yang juga Enggak sih Mostly tapi Dia memberikan kalian lumayan sih Primo gamenya 20 20 Karena ini masih quest level rendah Nanti kalau misalkan Holy Sorry Belum terbiasa dengan UI-nya Nih contohnya Nah Kalau quest-quest yang udah Agak jauh Kalian mendapatkan Primo gamenya lebih banyak Bisa 60 Bisa 40 Dan lain-lain Disitu udah banyak Gue udah lost count Tapi intunya Kalian masih bisa mendapatkannya Berikutnya Kalian bisa mendapatkan Primo game Kalau misalkan Kalian pulang ke rumah Kalian ke Adventure Guild Nih Kalau misalkan Kalian Kita pulang dulu Sebentar Nih Kalian bisa claim Adventure Rank Reward Adventure Rank Reward Kalian harus naikin rank Di setiap Kelipatan 5 Kalau gue gak salah Apa 10 ya Kita lihat Ya nih Kalian mendapatkan Primo game Kita lihat lagi Ya sepertinya Di kelipatan 10 sih Singkatan gue Enggak juga ya Sorry Di rank-rank tertentu Kalian juga bisa mendapatkan Adventure Rank Oke Dan Kalian bisa mendapatkan Lebih banyak Itu Kalau misalkan Kalian di sini Max Reef guys Ini Cara untuk ke Max Reef sendiri Kalian udah harus sampai Level 20 Level 20 Dari Adventure Rank kalian Jadi kalian gak boleh Gak belum Bukan gak boleh ya Belum bisa kesana guys Jadi nanti kalau misalkan Udah 20 Kalau gak salah gue Hah Akan muncul portal Dekat sudut sini Dekat sekitaran sini Nah Cara ke portalnya Kalian tinggal panjat tuh Terus nanti ada angin tuh Kalian lihat tuh Udah Kita kasih lihat deh Karena udah tanggung Dekat juga Dan setelah gue Kita harus kayak Mengumpulkan kayak Hantu-hantu gitu Nanti dia akan ke Sana Ke Patungnya Kalau kalian tinggal terbang deh Nah Kalau misalnya kalian udah terbang Kalian nanti tinggal langsung masuk Nih Aduh 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 Harus agak dikontrol guys Nah Kalian tinggal langsung masuk aja Nah Nanti dia akan teleport Ke namanya Max Rift Setau gue ini cuma bisa lewat Kesini doang Dan kalau udah sampai ke Max Rift sini Nih Kalian bisa langsung Kesini Ini sebuah Teleport Yang akan memberikan kalian Harta Dan Takhta Kasih kalian banyak primogen guys Disini kalian kasih primogen Sekitar Tergantung dari Compression kalian Nih contoh ya Ini aku bisa nyesalin dia Dapat bintang 9 Maka dia kasih gue 300 Nah Ini Dia kasih kalian Chamber 1 Chamber 2 Chamber 3 Kalian sebisa mungkin Selesaikan dan dapatkan Bintang 3 Maka kalian akan mendapatkan Primogen Sebanyak 300 Jadi totalnya Satu ini bisa kasih kita 300 Kalau kalian bisa ketirin sampai 5 aja Ini udah 1500 primogen guys Jadi ini merupakan Instant primogen tercepat Yang bisa kalian dapatkan Untuk Segera wish Jadi gue saranin untuk kerjain ini Sekuat kalian Dan kalau kalian misalkan belum kuat Ya upgrade senjata kalian Upgrade hero kalian Baru balik lagi kesini Untuk mendapatkannya Oke Berikutnya Cara mendapatkan primogen yang paling Sebenernya simple Yaitu Traveling Kerjain shrine Nah Contohnya ya Ini contohnya Contohnya shrine Selain seperti Yang disini Misalkan Kalau misalkan kalian selesaikan Kalian dapat 40 Tapi harus Sorry Tapi adventuringnya harus 24 terlebih dahulu Jadi kalian harus benar-benar Main aja Kerjain quest Enjoy aja guys Enjoy the story Enjoy the shit Karena game-game kayak gini Kalau kalian rush Ya susah gitu Kalian mendapatkan primogen Dan kalau misalkan Kalian buka teleport waypoint Kalian dikasih 5 Statue of 7 Tau gue kasih gue Kasih tau Sorry Kasihnya 5 atau 10 juga Jadi Sebenernya banyak banget Cara untuk Mendapatkan primogen Di game ini Salah satu Yang penting kita harus bisa Sabar aja Dan Ya Sabar mostly sih Kalau quest-quest boss Dia gak memberikan primogen Jadi ini Contohnya kalian Ngerjain quest utama Kalian dikasih primogen Jadi sebenernya Kalian mainnya santai aja Take your time Maka kalian akan bisa Mendapatkan primogen Oke Cara untuk mendapatkan primogen Yang lain Ya Kalau mau lebih cepat Ya beli Nah Beli yang Gue saranin Kalau kalian mau gacha Kalian bisa ke store Mana store Sorry Shop Sorry maksudnya Kalian beli ini Blessing of the Welkin Moon Kalian mendapatkan 300 Instantly Dan secara Perhadinya Kalian dikasih 90 Selama satu bulan Jadi dapetin 2.700 primogen Sarga 75.000 Overall oke sih Dan Ini mungkin tips buat kalian juga Misalkan kalian mau summon Di Wish nih Misalkan Kalian mau summon Gue mau summon nih Misalkan kalian mau summon Kalian dibutuhkan 1.600 Kalian bisa mengurangi jumlah Intervine weightnya Dengan cara Kalian Itu kalian harus punya dulu dong Caranya simple Kalau kalian sering summon sebelumnya Summon-summon dari gacha-gacha sebelumnya Di game ini Kalian bisa beli ini Kalian bisa menggunakan yang namanya Star Glitter Exchange Atau Stardust Exchange Contohnya punya gue sendiri Gue bisa mengganti ini Jadi 5 guys Nah Dengan Stardust Masterless Stardust ini Cuman sayangnya Gue udah summon Intervine weight disini Sebanyak 5 kali Sebanyak 5 kali Jadi sebulan dia Cuman kasih 5 Untuk kalian gratis Dan istilahnya itu udah lumayan banget 5 kali 160 Itu sekitar 100 800 Sorry Kalian udah hemat 800 primogen Jadi menurut gue itu ya Worth it banget ya Kalau misalkan kalian bisa tukar dulu Dan kalian pasti bisa tukar ini Kalau misalkan kalian udah hampir gacha Banyak baru sekali-kali Jadi itu salah satu tipsnya Sedangkan untuk Masterless Star Glitter ini Beberapa orang tips Mungkin ada yang bilang juga Sebaiknya di hold dulu Misalkan kalian butuh senjata Atau misalkan apa Kalian bisa ganti Dibandingkan untuk ini Tapi ya Terserah kalian Kalau kalian mau pakai buat gacha Ya go hit Gitu loh Kalau untuk top upnya Juga sebenarnya Oke sih Cuman menurut gue Kurang worth it ya Karena kalau misalkan Kalian mainnya have fun doang Ngapain sih gacha sih Untuk game-game kayak gini Dan yang lain juga Kalian bisa mendapatkan Dari Battle Pass Battle Pass ini akan memberikan Ini kasih primo game gak ya Setau gue kasih Maybe I'm wrong Ada tuh Dia kasihnya sekitar Run 680 Astaga gue ada kasih lah Gini Dan disini dia ngasih kalian Beberapa interwine fate Untuk summon juga Jadi kalau misalkan kalian mau juga Ya why not Go hit gitu loh Oke What Oh ini untuk senjatanya Tak penting Oke Jadi kurang lebih Itu cara untuk mendapatkan Primo game nya Mungkin ada yang gue miss Atau enggak ya Harusnya itu aja sih Hampir udah semua gue jelasin Gimana cara mendapatkan Primo game Mostly main Genshin Impact ini merupakan Salah satu game open world Yang istilahnya Memiliki world yang sangat bagus Walaupun mirip Zelda Tapi sepertinya orang gak peduli So ya Just play with your own pace Main dengan Pace kalian Have fun Dan Yeah Thanks for watching If you like the video Atau mungkin ada Cara mendapatkan Primo game yang gue belum tau Silahkan komen di bawah Thanks for watching And if you like the video Don't forget to hit the subscribe Gue sangat menghargai Semua subscribe yang kalian berikan Atau like atau komen yang kalian berikan Baik negatif Positif Silahkan See you in the next video Bye 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 bye